Intro Assalamualaikum anak-anak Assalamualaikum salam ibu Waalaikumsalam ibu Sebelum memulai pelajaran hari ini Kita berdoa dulu ya Ayo Hafifah pimpin doa Baik bu Baiklah teman-teman Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini Kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Amin Sudah bu Sebelumnya ibu mau tanya dong Apa kabarnya hari ini Alhamdulillah Luar biasa Luar biasa Allahuakbar Biar lebih kompak Nanti kalian jawabnya Alhamdulillah Baik bu Ya Ya bu Apa kabarnya hari ini anak-anak Alhamdulillah Baik ibu Ya bagus Sebelumnya Kita absen dulu ya Bu absen dulu nih Hafifah Hafifah Astwita Lubis Hadir ibu Dia Handayani Kusuma Hadir ibu Mona Monica Dikisa Putri Hadir ibu Ya Ulfa Fadilah Hadir ibu Hoi Ria Hadir ibu Bagus ya Hadir semua hari ini Biar lebih semangat Ibu mau kita Yel-yel dulu Yel-yelnya gini ya Yuh Semangat Yuh Yuh Semangat Oke Baik ibu Baik ibu Yuh Satu Dua Tiga Semangat Yuh Semangat Yuh Yuh Semangat Yuh Semangat Ya Ibu mau tanya nih Kalian sebelum zoom tadi Udah sarapan belum? Udah ibu Api pas Sudah ibu Sudah Jam berapa kalian sarapannya tadi? Jam Tujuh Jam tujuh Bu Oh Bagus ya Setiap kita mau belajar Kita harus sarapan dulu Biar kita Semangat untuk Belajar Oke Oke Untuk pelajaran hari ini Ibu mau share screen dulu ya Baik ibu Sudah muncul belum share screen ibu? Sudah ibu Sudah ibu Sudah ibu ya Kita hari ini Bentar hari ibu Nah Kita hari ini belajar tentang Tema delapan Subtema dua Pembelajaran tiga Sebelumnya itu Kita belajar tentang Kegunaan tanda titik Pada Kalimat berita Yaitu untuk mengakhiri kalimat tersebut Sekarang Ibu mau Kasih tahu nih Penggunaan tanda titik Pada satuan jam Bagaimana ya kegunaannya? Kita mati ini dulu Baca 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 Sedangkan Jika ditulis 03 Titik 00 Disini ada tanda titik enggak Anak-anak Tidak ada Bu Ini ada Fifi Yang di 03 Titik 00 Itu Iya Ibu Guna tanda titik itu sebagai pemisah Pemisah antara bilangan jam dengan bilangan menit Oke paham ya Paham Ibu Ibu kasih contoh lagi satu Ini kalau Ibu tanya ini pukul berapa ya? Ada yang tahu enggak? Saya Ibu Iya Hafifah pukul berapa nak? Tujuh Ibu Pukul tujuh, coba kita lihat ya Oh iya benar pukul tujuh Ibu tanya lagi untuk penulisannya itu mana ya yang benar? Saya Ibu Iya, dia ayo apa ya? Yang kosong tujuh titik kosong kosong Oh yang tengah itu ya, coba kita lihat satu-satu ya Yang pertama ini benar apa salah? Salah Salah Oh iya, salah ya Terus mana ya? Yang bawah itu benar apa salah ya? Yang kosong tujuh kosong kosong itu Benar Ibu Berarti jawaban dia tadi benar ya Kita lanjut lagi Ini ada gambar Andi bermain bola bersama Dimas Pada pukul 16.00 16.00 itu berapa ya? Ada yang tahu enggak? Jam 4 sore Ibu Jam 4 sore Ibu 4 sore ya Emang benar? Coba kita cari tahu ya Waktu dalam satu hari itu ada? 24 jam Oke Siang itu dari jam 1 sampai jam 12 Untuk malamnya dari jam 13 sampai jam 24 Udah tahu belum jam 13 itu jam berapa? Jam 1 Bu Jam 1 Jam 1 ya, coba kita lihat Nah ini ya yang Ibu bilang tadi Kalau siang itu dari jam 1 sampai jam 12 Oke Jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi Dan sampai jam 12 siang Kalau untuk sore dan malam itu dari Jam 13 13 itu pukul 1 sore Ya 14 pukul berapa jadinya? 2 sore Oke Kalau 22 pukul berapa ya? 10 malam Ibu Udah paham ya Paham Ibu Jadi Pukul 16.00 itu sama dengan pukul 4 sore Nah Ini kelihatan nggak ya jamnya? Kelihatan Ibu Menurut kalian Itu kalau dibuat kalimat bagaimana ya? Ada yang bisa nggak? Ayo Doni Ini kalau dibuat kalimat bagaimana ya, nak? Doni Tidur Jam 21.00 Benar tidak Ibu? Ya Namanya bebas ya Kalian mau namain apa Di sini Ibu nulisnya Udin tidur pukul 21.00 Kok bisa ya 21.00 Kan itu kan Di jamnya pukul 9 Ada yang bisa jawab nggak? Hafifah lagi? Boleh tidak Ibu? Nggak apa-apa Boleh Boleh sekalian Ayo jawab nak Karena Yang tadi Ibu bilang itu Kalau dari jam 13 Sampai jam 24 Itu Itu dikatakan malam Jadi Jam 9 itu Kalau dihitung dari 13 Berarti 21 Ibu Oke Benar ya Hafifah udah paham nih Yang lain udah paham belum ya? Kok diem-diem? Udah Ibu Paham? Coba Ibu Mau kasih satu contoh lagi nih Oke Itu Ibu mau tanya itu jam berapa ya Di gambarnya? Jam 5 pagi Ibu Jam 5 pagi Ibu Jam 5 pagi Kok bisa dibilang Jam 5 pagi? Jam 1 Sampai jam 12 Itu dikatakan Jam pagi Ibu Oh iya Ini dikatakan jam 5 pagi Karena Budi bangun tidur Pukul 5 pagi Kita bangun tidur Pasti pagi kan Gak ada bangun tidur itu Sore Atau siang Atau malam Iya Ibu Jadi kita pakai 05.00 Bukan 17.00 Oke paham ya Paham Ini Ibu Ada lagi nih Contoh Itu jam berapa ya? Jam 8 Ya kegiatan itu Dimulai pukul 8 Pagi Dan kegiatan Berakhir Pukul 10 Pagi Berapa ya Lama waktu Kegiatannya? Kita kasih Contoh Kita ambil Ini ya Jam yang Warna biru Ini ya Oke Kita ambil Ini Mulainya Jam 8 Ya Pukul 8 Berakhirnya Pukul Berapa Nak? Jam 10 Maaf ya Anak-anak Tadi Zoomnya Udah Habis Waktunya Kita lanjut Lagi ya Baik Bu Tadi Sampai 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 ini Bukan ya Udah muncul Belum nak Save screen Ibu Sampai sini ya Tadi Mau diulang Nggak Diulang Bu Bentar Kita ulang lagi Dari sini Tidak 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 Riana Sabar Oke Sudah ya Sudah muncul kan Tidak Bentar Kita Berserkan dulu Oke Ini tadi ya Ini tadi Pukul 8 Kegiatan Dimulai Pukul 8 Berakhir Pukul 10 Nah Berapa ya Lama waktu Kegiatannya Untuk Menjelaskan ini Ibu pakai Satu jamnya ya Yang warna biru ini Ibu pakai Nih Tadi Dimulainya Pukul berapa nak 8 8 8 8 8 Bener nggak itu Ibu nunjuk 8 Bener Oke Berakhirnya Pukul berapa 10 10 Itu benar ya Benar Kita hitung ya Berapa sih Lama kegiatannya 1 2 Berarti ada Berapa jam 2 jam 2 jam 2 jam Nah Jadi lama Waktu kegiatannya Adalah 2 jam 2 jam itu Sama dengan 120 menit Kok bisa ya Oh 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 120 menit ini Didapat dari Nih 1 jam itu 60 menit Bener nggak Bener 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 Berarti kalau 2 jam Ini ditambah Berapa lagi 60 60 60 60 lagi Gitu ya Bener nggak Ibu Bener Bener 0 0 ditambah 0 0 6 Ditambah 6 12 12 12 12 12 12 12 12 2 jam 2 jam itu Sama dengan 120 Menit Oke Lanjut ya Nih Ibu Ada Latihan Untuk kalian Kegiatannya Dimulai Pukul 9 Terus Lama waktu Kegiatannya Itu 3 jam Jadi Kegiatan Berakhir itu Pukul Berapa ya Kita hitung Sama-sama Aja ya Ya Bu Kita pake Jam yang Kosong Ini Nah Dimulai Pukul 9 Lama Kegiatannya Berapa Jam 3 3 1 1 2 3 Berarti Jam Berapa Itu Jam 12 Jam 12 Ya Nih Jadi Kegiatan Berakhir Pukul 12 0 0 Nih 3 Jam Itu Berapa Menit Ya 1 1 1 Tadi Berapa Menit 60 Berarti Kalau 3 Jam 60 Menitnya Ada 3 Ada 3 Kita Hitung ya 0 Ditambah 0 Ditambah 0 0 0 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Itu Berapa 18 18 Iya Benar Jadi 3 jam Itu Sama Dengan 180 Menit Oke Ini Ibu Ada Soal Dikerjain Di rumah Baik Ibu Saik Ibu Nanti Kalau Disesain Dikumpul Sama Ibu Ya Ya Ibu Yeay Pelajaran Hari ini Sudah Selesai Ya Tepuk Tangan Untuk Kita Ibu Tutup Share Screennya Dulu Bentar Ya Nak Baiklah Anak Anak Hari ini Pelajarannya Sudah Selesai Ya Ibu Mau Tanya Gimana Perasaan Kalian Belajar Hari Ini Senang Senang Senangnya Di bagian Apa ya Ibu Mau Tahu Yang Hitung Jam Hitung Jam Yang lainnya Juga Sama Ya Iya Bu Iya Bu Nah Jadi Untuk Pelajaran Hari ini Kita Bisa Tahu Gimana Ya Perbedaan Jam yang Siang Sama Jam yang Malam Terus Kegunaan Tanda Titik Pada Penulisan Jam Oke Iya Bu Baiklah Semoga Pembelajaran Hari ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Ya Dan Ibu Mau Ngingetin Pekerjaan Pekerjaan Rumahnya Jangan lupa Dikerjain Nanti Dikumpul Sama Ibu Ya Hai Bu Hai Bu Kita Tutup Pelajaran Ini Siapa Yang Mau Doa Ayo Siapa Yang Mau Doa Saya Ibu Ya Dia Ayo Pimpin Doanya Marilah Teman-teman Sebelum Kita Ulang Kita Berdoa Lebih dahulu Berdoa Mulai Berdoa Selesai Amin Baiklah Ibu Akhiri Pembelajaran Baiklah Ibu Akhiri Pembelajaran Ini Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh